Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tetrahedron Nah, video kali ini kita akan belajar bersama mengenai mekanisme reaksi oksidasi alkohol dengan perreaksi PCC atau Pyridinium Chlorochromat dan juga PDC atau Pyridinium Dichromat Nah, teman-teman, PCC dan PDC itu masih merupakan oksidator yang berkromium seperti asam kromat yaitu H2CRO4 Nah, di sini PCC dapat dibuat dari perreaksi CRO3 atau kromium trioksida dikomplekskan dengan Pyridin dan juga adanya HCl tanpa adanya melekul air Nah, di sini Pyridin itu selalu disingkat dengan PY Sedangkan, HCl itu terurai di mana hanya akan terikat ke nitrogen dari Pyridin membentuk Pyridinium Kemudian, Cl-nya terikat ke CR membentuk Chlorochromat Jadi, namanya adalah Pyridinium Chlorochromat Sedangkan, untuk PDC atau Pyridinium Dichromat itu terbentuk dari ion di kromat dengan suatu Pyridin Jadi, singkatnya seperti yang ada di depan teman-teman yaitu PYH2.CR2O72- Atau dinamakan Pyridinium Dichromat Nah, baik PCC dan juga PDC itu sama-sama memiliki bilangan oksidasi CR6 Di mana kita ketahui CR6 itu berwarna orange Baik PCC dan juga PDC merupakan perreaksi alternatif untuk mengoksidasi alkohol primer menjadi aldehida saja Jadi, ini lebih selektif dibanding dengan asam kromat yang mampu mengoksidasi alkohol primer menjadi seluruhnya asam karboksilat Jadi, di sini tidak dihasilkan asam karboksilat untuk perreaksi PCC dan juga PDC Karena tidak mampu mengoksidasi sampai ke asam karboksilat Maka, ini termasuk oksidator atau perreaksi yang agak lemah dibanding dengan asam kromat Nah, di sini kita akan bahas mengenai mekanisme reaksi oksidasi dari alkohol dengan PCC ataupun juga PDC Tetapi, sebelum itu kita bahas dulu mengenai mekanisme pembentukan PCC atau Pyridinium Chlorochromat Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa PCC itu dapat dibuat dari kromium trioksida dengan Pyridin dengan hadirnya hidrogen klorida membentuk Pyridinium Chlorochromat Nah, langkah yang pertama adalah CRO3 itu akan bereaksi dengan hidrogen klorida dengan cara memutuskan ikatan antara hidrogen dengan Cl-nya Membentuk ikatan antara O dengan hidrogen di mana oksigennya ini bermuatan positif Karena bermuatan positif, artinya CR di sini akan lebih bermuatan positif juga dari sebelumnya Atau bermuatan parsial positif Nah, karena CR di sini bermuatan parsial positif Artinya akan mudah sekali diserang oleh nukleofil Misalnya ion klorida yang lepas dari hidrogen klorida tadi Jadi, Cl- di sini itu akan masuk menyerang CR Membentuk ikatan menjadi hidrogen klorochromat Nah, selanjutnya hidrogen klorochromat Hidrogennya itu akan diambil oleh Pyridin Membentuk Pyridinium Chlorochromat PCC Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme reaksi oksidasi dengan PCC Yang mana terbagi atas dua tahap Itu sama dengan mekanisme oksidasi dengan asam kromat Baik PCC dan juga PDC itu sama Jadi, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya mengenai asam kromat Silakan teman-teman cari video sebelum ini Itu mengenai mekanisme asam kromat Di mana asam kromat itu terbagi atas dua tahap Sama dengan ini Tahap pertama yaitu pembentukan kromat ester Dan tahap yang kedua adalah eliminasi kromat ester Nah, kita fokus di tahap pertama dulu Jadi, tahap pertama yaitu pembentukan kromat ester Yang mana dimulai dari penyerangan suatu nukleofil Yaitu oksigen dari alkohol Ini bisa berperan sebagai nukleofil Karena memiliki pasangan elektron Bebas atau pasangan elektron menyendiri sebanyak dua buah Nah, oksigen di sini pasang elektron bebasnya Itu akan menyerang CR yang bermuatan parsial positif dari PCC Di mana CR di sini bermuatan parsial positif Karena tertarik elektronnya ke Ke CL yang bermuatan Lebih elektron negatif Sehingga CRnya di sini mudah sekali diserang oleh suatu nukleofil Seperti oksigen Jadi, akan masuk menyerang CR Nah, setelah itu membentuk seperti ini yang ada di depan teman-teman Nah, reaksi ini itu berlangsung dalam pelarut di klorometan Atau DCM atau CH2Cl2 Nah, CH2Cl2 di sini atau DCM ini Itu mampu melarutkan PCC dan juga PDC Jadi, membentuk seperti ini Di mana oksigennya itu mengikat tiga atom secara bersamaan Ke karbon, CR, dan hidrogen Di mana hidrogennya di sini akan dilepas diambil oleh Oksigen tetangganya Membentuk OH Dengan tidak ada ini ya Terputus Nah, langkah selanjutnya yaitu Pelepasan gugus pergi CL Dengan langkah seperti yang ini ya Pasangan elektron bebas Masuk dan kemudian menyebabkan gugus pergi CL Itu akan lepas dari CR Membentuk Senyawa kromat ester Nah, di sini CLnya lepas Dengan membawa sepasang elektron menjadi CL minus Dan CL minus di sini akan dikontra oleh suatu pyridinium Jadinya pyridinium klorida Jadi, di sini akan dilepas pyridinium klorida Membentuk kromat ester Nah, jadi di sini tahap pertama sudah selesai Yaitu pembentukan kromat ester Kemudian Langkah yang kedua Yaitu eliminasi kromat ester Nah, kromat CRnya ini akan dilepas Membentuk suatu senyawa aldehida Jadi, yang pertama adalah kromat ester ini Ini sebenarnya sama dengan metode asam kromat juga ya Tahap keduanya Yaitu terjadi secara serempak Eliminasinya ya Jadi, tahap kedua ini eliminasi kromat ester Di mana eliminasinya ini Itu merupakan eliminasi bimolekuler Atau eliminasi secara serempak oleh suatu basa Nah, di sini basa yang digunakan Itu adalah ion klorida Yang kita lepas pada tahap pertama tadi Jadi, CL kan mengambil hidrogen Dari alkohol Kemudian ikatannya masuk Membentuk ikatan rangkap dua Antara karbon dengan oksigen Yang mana menyebabkan ikatan antara oksigen dengan CR Itu akan lepas Dan juga akan membentuk seperti ini Kemudian ini Jadi, dilepas lagi CLnya Nah, ini terjadi secara serempak Sekaligus ya Jadi, tidak satu-satu Itu terjadi secara serempak Atau eliminasi bimolekuler Yaitu E2 Membentuk produk utama aldehida Dan juga produk samping CR4 Di mana CR4 ini Itu adalah bentuk tereduksi dari CR6 Yang mana CR4 ini sebenarnya belum stabil Di mana bentuk tereduksi paling stabil adalah CR3 Jadi, CR4 ini akan bereaksi lebih lanjut Menghasilkan CR3 Yang berwarna hijau Ada juga yang mengatakan warnanya deep blue Deep blue ya Nah, setelah itu Juga ada produk samping Pyridinium Chlorida Jadi, produk utamanya adalah suatu aldehida Dari alkohol primer menjadi aldehida Nah, pertanyaannya Aldehida ini apakah masih bisa teroksidasi? Jawabannya adalah tidak Dengan PCC Aldehida tidak mungkin bereaksi Tidak mungkin bereaksi dengan PCC Ataupun juga PDC Nah, di dalam asam Jika dengan asam kromat Aldehida ini akan bereaksi Atau mengalami overoksidasi Karena adanya melekul air Aldehida ini akan bereaksi dengan air Membentuk suatu hidrat Dan kemudian hidratnya akan teroksidasi kembali Membentuk asam karboksilat Nah, karena di PCC dan juga PDC ini tidak ada molekul air Maka tidak akan bereaksi Jadi, hanya sampai ke produk utama aldehida Jadi, dengan PCC Alkohol primer itu akan teroksidasi Menjadi senyawa aldehid saja Tidak ada asam karboksilat Oke, teman-teman Semoga bisa dipahami Nah, selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme reaksi dengan PDC Atau pyridinium di kromat Nah, baik PCC dan PDC itu sebenarnya langkahnya sama Terdiri atas dua tahap Yang pertama, pembentukan kromat ester Dan juga yang kedua adalah eliminasi kromat ester Di mana Ini sama sekali sama sebenarnya Cuma reaksinya saja yang berbeda Di mana Oksigen di sini Oksigen darah alkohol menyerang CR Itu ya, teman-teman Kemudian membentuk ikatan seperti ini Saya lupa, maaf Masuk Kemudian membentuk seperti yang ada di depan teman-teman Ini sama Oksigennya mengambil hidrogen dari oksigen yang baru Membentuk ikatan dengan ini Membentuk seperti ini Dan selanjutnya Seperti ini Dan Kemudian ya, di sini langkah yang berbeda Di sini akan terjadi pelepasan Ini ya, pelepasan seperti ini Satu Dua Dan Tiga Oke Jadi akan dilepas CR-nya satu ya Satu CR itu akan dilepas Membentuk Pyridinium kromat Kalau Anda salah Pyridinium kromat Semoga saya tidak salah Ini pyridinium kromat Dilepaskan Kemudian membentuk kromat ester Ini kromat ester Sama dengan langkah yang PCC tadi Nah, dari sini Nah, dari sini Itu tahap pertama sudah selesai Kemudian lanjut ke tahap kedua Yaitu eliminasi Eliminasi secara serempat Nah, seperti ini Jadi ini sudah masuk ke tahap kedua Kemudian membentuk ini Kemudian membentuk ini Dan seperti ini Jadi satu Langkah pertama Kemudian dua Tiga dan Empat Membentuk Produk utama Aldehida juga Dan juga Peridinium kromat Peridinium kromat Jadi seperti itu Teman-teman Untuk mekanisme reaksi PCC dengan PDC dengan Alkohol primer Yang mana Masih-masih membentuk Produk utama Aldehida Nah, jadi itulah Mekanisme reaksi Oksidasi alkohol Dengan Pereaksi PCC dan PDC Ada pun Beberapa kesimpulan Yang Yang saya buat Jadi beberapa poin Yang pertama adalah PCC dan PDC Itu mampu Mengoksidasi alkohol primer Menjadi aldehida Dalam pelarut Diklorometan CH2-CL2 Yang kedua Pasti alkohol sekunder Itu akan teroksidasi Menjadi senyawa Keton Yang juga sama Dalam pelarut Diklorometan CH2-CL2 Kemudian yang kedua Adalah PCC dan juga PDC Itu tidak berreaksi Dengan aldehida Sehingga Tidak terjadi Yang namanya Overoksidasi Atau Oksidasi lebih lanjut Menjadi asam karboksilat Ingat tadi alasannya Karena tidak ada Molekul air Yang dapat membentuk Hidrat Dengan suatu aldehida Yang mana Hidrat nanti Itu akan teroksidasi Menjadi Asam karboksilat Kemudian yang ketiga Baik PCC Baik PCC dan juga PDC Keduanya larut dalam Diklorometan Dan yang terakhir Poin yang paling penting Adalah Hasil oksidasi Dengan PCC dan juga PDC Itu bergantung Pada pelarut Dan substrat Jadi bergantung Pelarutnya Nah Yang saya ketahui Yang berasal dari Beberapa sumber Yaitu PDC Atau Pyridinium dikromat Itu juga Mampu mengoksidasi Alkohol Primer Menjadi Senyawa asam Karboksilat Ataupun juga Methylester Dengan adanya Suatu metanol Dalam pelarut Di metil Formamida Formamida Maaf Di metil Formamida Jadi ini bergantung Pada pelarutnya saja Kalau pelarut di Klormetan Itu hanya sampai Di aldehit Tetapi kalau Di pelarut DMF Atau Di metil Formamida Itu akan Teroksidasi Menjadi asam karboksilat Atau juga Methylester Jika ada Metanol Oke teman-teman Jadi seperti itu Video kali ini Semoga ada Manfaatnya Dan jika ada Beberapa Kesalahan Mohon Dimension pada Kolom komentar Yang ada di bawah Jika ada teman-teman Yang mau berkomentar Atau mau Ditanyakan Mengenai ini Silahkan Tulis kolom komentar Di bawah Jadi seperti itu Teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Sehat selalu Dan See you Sampai jumpa 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 Terima kasih.